bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang di tengah-tengah KBM yang baru dimulai di semester 2 selamat datang untuk kelas 12 teknik komputer jaringan saya harap dari semua siswa itu mengisi daftar hadir yang berada di kolom komentar karena saya perlu memasukkan data pada saat ini saya memberikan materi, materi baru untuk lanjutan dari materi sebelumnya di baik materi kali ini yaitu adalah tentang pengujian dan evaluasi produk nah sebelumnya anak-anak kelas 12 teknik komputer jaringan ini sudah melakukan membahas tentang mengenai pengujian produk pada semester sebelumnya namun angka baiknya kita mereview setelah liburan untuk proses remember atau mengingat tentang materi yang sudah berlalu pada saat di semester 2 ini nah pengujian dan evaluasi produk ini segala proses yang dilakukan seorang peneliti baik kinerja kemudian butuh produk ataupun kualitas produk tersebut nah tujuannya untuk apa sih tujuannya yang pertama memastikan produk tersebut memenuhi syarat persyaratan spesifikasi suatu kontrak kerja dan lain sebagainya yang kedua yaitu memastikan produk tersebut sudah berjalan atau tidak dengan standar pembuktian demonstrasi yang ketiga menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah kemudian teknik dan kegiatan penjaminan mutu lainnya nah angka baiknya dari review pembelajaran ini tujuan pengujian produk yang sudah ibu jelaskan tiga poin saja nah untuk melengkapi agar materi ini sempurna maka dari itu ibu akan menugaskan tentang mencari tujuan dari pengujian dan evaluasi produk tugasnya ditulis di kertas dua lembar diberikan nama dan kelas terima kasih mungkin pertemuan di tiga jam pelajaran ini cukup sampai disini karena ibu ada kepentingan jadi ibu hanya melewati dengan jarak jauh ini jadi PJJ tapi mudah-mudahan meskipun begitu di awal pembelajaran semester dua ini kita selalu sehat semangat sukses dan untuk kelas 12 semoga menjadi lebih baik terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar karena saya akan merekap siapa saja yang hadir pada saat mata pelajaran saya di hari Senin 10 Januari ini di 2022 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum